Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya disini akan berbagi tips bagaimana cara menentukan harga jual produk harga jual produk adalah salah satu hal yang krusial yang wajib Anda putuskan sebelum merilis produk ke pasar meski tampak mudah jika Anda tidak menghitung harga dengan baik disana berpotensinya gagal total bagaimanapun kondisinya setiap keputusan bisnis membuat adanya alasan tersendiri termasuk keputusan harga demikian terdapat beberapa patokan penetapan harga tidak akan berubah yaitu biaya tetap biaya variable dan break-even point ini dia tujuh tips cara menentukan harga jual produk bagaimana cara menentukan harga jual produk dengan tepat dan sesuai strategi bisnis yang pertama ada cost plus pricing atau strategi penetapan harga biaya plus adalah metode penentuan harga jual dengan cara memenambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk yang kedua markup adalah sebuah peningkatan harga atau jumlah rupiah yang telah ditambahkan pada biaya dari sebuah produk untuk memproduksikan harga jual yang ketiga penetapan harga impas atau break-even pricing adalah penetapan harga suatu produk pada titik impas ya ini titik dimana total biaya sama dengan total pendapatan yang keempat Keystone method adalah cara menentukan harga jual produk paling banyak digunakan di dunia retail hal ini dilakukan agar pembisnis lebih fleksibel dalam membuat strategi diskon dan menjaga agar tidak mengalami kerugian yang kelima ada manufaktur sugest retail price adalah harga pokok yang ditetapkan asosiasi pembisnis dalam suatu industri sama atau setara dalam bahasa Indonesia MSRP juga disebut dengan ekran tertinggi HET yang keenam market-based pricing mirip dengan MSRP akan tetapi harga dalam metode market-based tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan melainkan terbentuk secara alami di pasar metode market-based pricing dapat Anda terapkan jika Anda menjual produk dengan banyak pesaing saat menggunakan metode ini Anda tidak perlu pusing menghitung harga sendiri cukup mengikuti harga umum di pasar yang ketujuh metode value-based pricing metode penentuan harga berdasarkan nilai produk cara menentukan harga jual produk saat ini dapat diterapkan jika produk Anda memiliki nilai khas yang tidak dimiliki produk lain misalnya karya seni mobil dan perhiasan sekian tips dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh